Contohnya di Indonesia lah, saya kira ibu juga tidak ngamungin sembarang tugaskan kalau tidak menerima masukan dari bawah ya. Kalau pahok ya, siap. Kalau saya sih kan lebih siap main golok kayaknya. Saya kira satu kalimat kata yang dipakai ibu Mega ya, saya suka banget, kesabaran revolusional. Ini satu ungkapan yang sangat tepat, menggambarkan bagaimana kalau mau memperjuangkan kebenaran itu ya mesti memiliki kesabaran yang revolusional. Dan ibu betul-betul memberikan model, contoh. Ini kan bukan cuma ngomong sekarang ya, ini kan mengalamin. Jadi kesabaran revolusional saya juga kaget juga kata yang begitu bagus, begitu tepat, menggambarkan seorang ibu Mega Wati dalam hal ini adalah PDI Perjuangan. Nah ibu kan jalanin dulu, dari proses dari kuliah sampai harus berhenti. Itu gak gampang, harus dikeluarkan dari istana sampai mau dikait budeta. Makanya ibu pengen, saya menangkapnya buat kami kadir-kadir ini, kami harus menjadi jejak ibu, menghadapi situasi seperti ini harus memiliki kesabaran yang revolusional, gitu sih. Tapi kalau terkait dengan sikap partai sendiri, apakah menurut sudah jelas di dalam pidato ibu Mega? Saya gak bisa mendapsikan, karena kan ibu juga ingin mendengarkan masukan kan. Tapi kita mau dengarkan nanti paparan dari masing-masing, DPD-DPD. Nah kita masih ada dua hari kan, kita lihat aja. Tapi satu hari udah pasti, ibu udah sampaikan begitu jelas. Kalau kita bilang kebenaran pasti menang, ya, itu juga berarti kebenaran gak boleh kamu jual. Misalnya kalau kita orang bercanda leluk atau kita masih muda kan, lu jual, kau beli, kira-kira gitu kan. Nah jadi harusnya kebenaran itu kita beli, bukan kita jual. Nah ini prinsip sih. Ya kan, Satiam Eva Jayate, itu kan jelas bahan. Pak tadi waktu ibu menyampaikan sebuah indikasi kemunduran demokrasi, kader menyebut nama Pak Jokowi, pasal apa sebetulnya menyebutkan? Kamu tanya sama kader, dia kena menyebut. Pak soal berkader ada apa? Tadi lu janji gak naik buah. Memang, tapi kan begitu. Saya bilang sama teman-teman, saya juga tanya dari teman-teman kan, dari teman-teman DPD. Saya bilang kapan lupa, pesen Bung Arno, itu kan ditaruh di dinding-dindingnya di sekolah partai. Kita harus disiplin berorganisasi, salah satu kan itu. Nah kalau kita disiplin berorganisasi, ibu juga jelas dong. Kalau kalian tidak mau disiplin ikutin organisasi, ya keluar. Kan gampang kan? Jadi kita gak usah, udah gak suka, tapi di dalam tuh syanat gitu loh. Dia gak usah lusuk-lusuk gitu kan. Jadi aku sudah gak suka, sejarah gender bilang, ya gue gak cocok nih. Aku gak cocok ikutin organisasi Anda ini. Saya gak cocok, ya saya keluar. Saya begitu, saya udah pindah dua partai, tiga partai dong. Saya langsung bilang, gue gak cocok sama partai lu, gue keluar. Gitu aja sih. Ya, tapi kan ibu juga tidak ngamungin sembarang perintah. Kita tugaskan, kalau tidak menerima masukan dari bawah ya. Kalau pahok ya, siap. Kalau saya sih sekarang lebih siap main golf kayaknya. Saya, Sintia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih.